Intro Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-42 pasar modal Indonesia pada hari Senin 19 Agustus 2019 OJK, BEI, KEP dan KESE menyelenggarakan Public Expose Live 2019 dimana disiarkan secara langsung melalui fasilitas webinar Ada pun emiten yang mengikuti Public Expose Live 2019 ini sebanyak 42 emiten Kriteria perusahaan yang dipilih adalah berurutan berdasarkan indeks Kompas 100 dan LK45 yang belum melakukan paparan publik Perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar tinggi namun tidak masuk dalam indeks Dan kriteria terakhir adalah perusahaan tercatat yang baru mencatatkan saham perdana di BEI Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kita lakukan setiap tahun di tanah untuk pembedakan di tanah di investor roka dan ikut partisipasi di sana dan kali ini kita akan ada agak berbeda kita adakan di main hall secara live dengan menggunakan webinar jadi dengan demikian investor retail dari segala penjuru bisa ikut partisipasi dalam Public Expose Live 2019 tersebut secara online melalui aplikasi yang ada Bapak Ibu yang saya hormati kegiatan Public Expose ini merupakan momen yang sangat baik sekali bagi para imiten untuk menjelaskan laporan keuangan yang terbaru dan juga menjelaskan apa namanya rencana-rencana jangka menengah maupun jangka panjang demikian pula juga dengan investor ini adalah saat yang penting sekali untuk mengetahui informasi dari para imiten dan juga salah satu tools untuk memilih secara pruden mana saham-saham yang baik menurut Bapak Ibu sekalian untuk menengah dan jangka panjang jumlah imiten dan perusahaan publik hingga akhir minggu lalu sudah bertambah sebanyak 29 emiten sehingga totalnya mencapai 726 emiten jadi ini gabungan antara emiten saham dan emiten obligasi seiring dengan kinerja pasar modal kita yang terus membaik OJK selalu sebagai regulator di pasar modal akan selalu dan senantiasa mendorong berbagai pengembangan di pasar modal khususnya untuk perlindungan investor jadi ke depan investor publik ini akan terus bertambah yang menjadi perhatian kita sekarang adalah bagaimana melindungi investor retail khususnya di dalam melakukan investasi di pasar modal tentunya salah satu pilar dari perlindungan investor itu adalah adanya transparansi jadi informasi yang sangat reliable dan accountable dan up to date dengan perkembangan pasar modal kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati